Kiki itu sahabat gue ya, sahabat itu yang lucu banget kalau ada dia pasti ketawa sama lu dan aku ya Aku suka sama Kiki, jadi orangnya apa? Adanya dan jujur gitu ya dan waktu itu di rumah aku lagi ada ide mau bikin siatsa gitu ya disini saya bikin siatsa gitu ya sama temen gue terus Kiki juga keunturan mau mampir film ke rumah gitu ya akhirnya kita bikin seharian itu ngakak terus gitu ya akhirnya aku begini, apa namanya musisi kan harus banyak temen gitu ya temen musisi, temen pelukis, temen musismen termasuk temen pelawak gitu ya dan pelukis kisah putri itu adalah seorang pelawak pun jenius gitu ya dan banyak ilmu yang aku ambil dari seorang kisah putri gitu ya ya temen lah aja lah semuanya yang dikabarkan lah ya temen lah aja lah tapi sepertinya sih gak sih dia punya tipe itu menyebutkan secara-cara menyebutnya gak banyak tau ya itu seru seru seruan aja lah seru seru seruan aja lah tapi ini loh sejauh ini kalo ngomongin pasangan seneng tipe yang gimana? itu gak macem-macem sih yang pentingnya anaknya tanis, cantik ternyata pasti ya berahlak mulia, mendalami agama, soleha jadi itu ya gitu aja ada cukup ada percana menikah muda masih gitu? ya ada, cuma masih nanti lah aku sekarang masih fokus sama karriku dulu kan lagu aja belum begitu banyak mini album belum punya gitu nanti kalo aku fokus pacaran fokusnya terbela-bela gitu ya dan nomor yang tekan meminta waktu gitu ya jadi ya mengurus diri sendiri juga belum bener gitu gimana mau ngurusin anak orang gitu ya jadi ya sekarang ya fokus di karriku dulu aja akan kesal sama Al nanti kan katanya kabarnya Al mau nikah ya gak tau juga ya gak tau juga aku cuma al si Al-Zuhad gitu doang juga aku juga gak tau aku pusing tapi emang bener sih gak sih judul Al Rencana? aku kurang tau aku kurang tau hmm belum ada update kabar terbaru? kurang tau kurang tau atau masih belum mau? ada pun tau pasti paling rahasia masak kasih tau tapi sejauhnya ayah sama bunda juga orang tua yang suka nanya gak sih dulu masalah pasangan anak-anak aku membebaskan aku membebaskan banget ya Alhamdulillah ayah bunda aku sangat-sangat membebaskan anak-anaknya dalam hal berkarya gitu ya aku mau main band ini aku mau main musik ini Alhamdulillah didukung banget gitu ya termasuk dalam asmara gitu ya cuma ya terkadang tentu ada rancangan sempat benda gitu ya kalau misalkan benda bukan suka ya cuma itu lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih